Hai guys, balik lagi sama Yeye disini Hai guys, balik lagi sama Yeye disini dan kali ini aku mau unboxing dan review ini keyboard mekanikal terbaru aku dari Vipro V500 Yes guys, ini adalah keyboard mekanikal terbaru dan termurah yang aku pernah punya ini aku dapat dikejar diskon Tokopedia cuma seharga Rp. 85.000 guys padahal harga hasilnya sekitar Rp. 279.000 lah ini menggunakan kardus yang warna coklat gitu tidak terkesan premium dan simple di bagian depan ini udah kelihatan ya layoutnya seperti ini nanti TKL 10keyless dan ini ada logo Vipro disini serinya V500 Mechanical Gaming Keyboard produsenya dari Rappo ada situsnya disini www.rappo.com ada segel Rappo di belakang sini oke, langsung aku akan unboxing ini oke guys, itu tadi unboxingnya dan ini dia penampakan keyboardnya ini adalah mechanical keyboard ketiga aku setelah sebelumnya aku pakai CM Storm yang Black Switch itu aku pertama banget buat main CS waktu itu yang kedua adalah ini DA Mekasport dan yang ketiga adalah ini balik lagi ke TKL karena waktu itu memang bener-bener promo guys jadi aku tertarik gimana sih mechanical keyboard seharga Rp 85.000 bodinya pakai warna silver begini aluminium ada logo Vipro di sebelah sini dan di belakangnya ini ternyata masih plastik biasa agak biasa lah ini untuk peninggi keyboardnya dan disini tulisannya mechanical gaming keyboard model V500 made in China untuk kabelnya sendiri dia modelnya biasa walaupun di deskripsi topet aku lihat dia braided harusnya dengan gold plate ternyata disini kabelnya tidak braided dan tidak menggunakan gold plate USB juga satu lagi dia kabelnya fix begini ini bukan detachable atau copotan jadi ya ya udah begini aja keycapnya menggunakan warna hitam doff itu ada kasar-kasarnya dan huruf-hurufnya menggunakan warna merah gitu ya dan mechanical keyboard ini tidak pakai LED jadi buat kalian yang suka yang simple yang nggak perlu LED-LEDan nggak perlu RGB-RGBan ini cocok banget buat kalian guys mechanical keyboard V500 ini menggunakan switch warna biru guys oke guys ini aku coba lepas keycapnya ini memang beneran warnanya biru seperti ini dan kayaknya ini bisa diganti keycap juga kalau kalian mau bisa di custom gitu cuman dia belum support hotswap tapi ini bukan Cherry MX dia pakenya Rappo Switch ini adalah keyboardku yang lama mechanical sport ini pakai Cherry MX Blue kurang lebih selananya seperti ini kalau bisa dibilang dia lebih gimana ya lebih ngebass gitu dan dia lebih treble lebih cempreng ya dia click key banget kalau ini agak ya kaleng dikit lah ini jelas 10 keyless beda sama layout ini 60% dia udah ada panah-panahnya dan ini berguna banget guys kenapa aku pilih keyboard ini karena bisa dipakai untuk desain-desain itu lebih gampang gitu ya jadi kalau butuh panah itu tinggal mencet aja nggak perlu cari-cari yang lain aku udah pakai keyboard ini sekitar 1 bulanan guys udah aku pakai kerja dan macam-macam desain dan sebagainya ini tidak ada masalah sih semua button-nya semua tombolnya berfungsi secara normal memang worth it banget dan memang oke banget so guys mungkin sekian dulu di review kali ini membahas keyboard mechanical dari Vipro V500 ini buat kalian yang mau barangnya ini bisa cek nanti link di deskripsi atau cek di Tokopedia atau pantengin kejar Discord kalau kalian suka videonya boleh like aja silahkan drop komen kalau ada pertanyaan, saran, ide, kritik sampai ketemu di review seberikutnya tiba-tiba tapi muгрhoo tiba-tiba tiba-tiba air any